selamat menikmati di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang kegantian nama ya teman-teman kegantian nama kita mungkin namanya ada perbedaan atau perubahan ya namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung baik di segmen kuda ini kita hubungi kembali Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apakah ketika mengganti nama di kemudian hari harus akikah atau potong kambing lagi? Mohon pencerahan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa asuhabihi ajma'in salah satu hak anak yang mesti diberikan oleh orang tua adalah memberikan nama yang terbaik nama yang terbaik dalam hadis Nabi SAW adalah Abdullah dan Abdul Rahman ya dan juga Abdul Haris dan lain sebagainya atau nama-nama para nabi diberikan kepada anak intinya nama-nama yang terbaik jangan sampai nama-nama itu akhirnya membuat anak dibully, membuat anak dikata-katai dan sebagainya sejatinya orang tua berusaha untuk memberikan nama yang terbaik nama yang memberikan motivasi kepada anaknya namun ketika Qadarullah umpamanya ayahnya dulu mungkin kita tidak tahu apakah mungkin karena kejahilannya dan sebagainya memberikan nama yang tidak baik maka apakah boleh diganti nama itu? para ulama memberikan penjelasan diantaranya adalah al-Syeh Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas rahimahullah beliau mengatakan boleh boleh dan tidak perlu diakikahkan dan tidak perlu diakikahkan karena akikah itu hanya sekali dalam seumur hidup ketika kita ketika kita lahir umur 7 hari atau 14 hari atau 21 hari nah begitu nah jadi ketika kita sudah besar lalu kita Qadarullah mungkin kita melihat nama ini tidak layak ataupun akhirnya membuat orang lain membuli kita ya mengatai-ngatai kita umpamanya maka tidak mengapa dirubah apalagi negara kita juga melalui hidup capil saya kira memberikan ruang bagi siapa yang ingin mengubah namanya dengan nama yang lain maka tidak mengapa ruang itu terbuka intinya bahwa ketika nama itu jelek nama yang tidak baik maka tidak mengapa diganti kepada nama yang baik dan itu dilakukan juga oleh Nabi SAW ketika beliau mengganti sebagian nama sahabatnya kepada nama-nama yang baik dan sekali lagi saya sampaikan terkait dengan akikahnya tidak ada akikahnya meskipun dia berganti nama Wallahu ta'ala alam pergantian nama ini boleh ya teman-teman dibolehkan apalagi kalau seandainya ketika kita sudah dewasa atau sudah mengerti tentang bagaimana arti dari nama kita ternyata mungkin orang tua kita itu tidak mengerti dan memberikan nama kita itu artinya kurang bagus atau menyerupai orang-orang fasik misalnya atau menyerupai orang-orang kafir misalnya nah jadi kita ingin ganti nama nih karena kita sudah mengerti gitu kan kita ganti nama menjadi nama yang mungkin lebih islami atau memiliki nama yang baik memiliki makna yang baik nah ini boleh teman-teman dan tidak harus potong kambing ya tidak harus potong kambing lagi seperti disampingkan oleh Sterosya tadi bahwasannya hal ini dibolehkan dan tidak harus potong kambing ataupun harus akikah lagi namun mungkin yang kita harus sedikit berjuang adalah di proses administrasi negara ya ada namanya di seduk capil kalau di negara kita Indonesia kita harus mengubah nama kita sebelumnya yang tercatat di catatan sipil misalnya dari nama Amru kemudian kita ganti menjadi Amri misalnya nah itu harus kita urus surat-menyurat dan seterusnya dan mungkin ya sedikit memakan waktu tapi ya seperti itulah aturan atau penerapan yang diharuskan di negara kita walau teman-teman semoga terserahkan nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya jangan kemana-mana tetap di program halus Ustadz bolehkah mencari kerja dengan menggunakan jasa agensi pohon pencerahannya Ustadz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati